assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya untuk teman-teman semua salam dari saya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimulakan semua rezekinya ya ya teman-teman kita lagi ada garapan ini untuk ganti larasclep GL ya ini dia saya mau kasih tutorialnya barangkali bisa bermanfaat dan teman-teman butuh untuk videonya teman-teman ini cara gantinya enggak perlu ke tukang alat pres ya kita sendiri pun bisa untuk membukanya ini cara ganti laharnya ini dengan alat seadanya bisa teman-teman buka ya jadi alat yang dibutuhkan untuk bukanya ini gampang cuma modal ini ya ini pipa besar ataupun pipa sok kalau teman-teman punya pipa besar yang agak tebal bisa ini pipa sok ya ini pipa sok bison terus palu sama ini itu aja sih yang tiga itu alatnya oke teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasannya teman-teman silahkan dukung channel saya ya dengan tekan tombol subscribe nya like dan juga share ya kalau bisa untuk dapat video-video terbaru dari saya silahkan tekan tombol loncengnya oke teman-teman untuk langkah pertamanya langsung aja ya sebelum kita buka kita saya tandai dulu ini sebenarnya ada topnya ya udah saya tandai tadi temen-temen bisa tandai pakai ini tipek ya kalau saya sok temen-temen yang penting bisa ditandai ini udah saya tandai seperti ini biar nggak lari nanti ya untuk masukkannya sebelum dibuka Oke kalau saya biasanya pakai cara kayak gini ya temen-temen setelah udah ditandai tinggal kita masukkan kesini ya seperti ini jadi sangat gampang sih untuk membukanya ini kita buat seperti ini dan kita toko dari atas nanti ini akan turun ya laharnya akan tercabut oke kita artil ya ikuti terus video saya untuk temen-temen ini dia ya kita toko kita masukkan biar terlepas seperti ini oke ini kita masih raja oke ini udah mulai terbuka ya temen-temen kita wartil lagi oke kita ambil as ya biar nanti nokoknya oke temen-temen ini udah kebuka ya ini udah terlepas ya temen-temen gampang untuk membukanya oke untuk nomornya ini laharnya nomornya sekitar 6203 ya untuk nomornya kode bearingnya ataupun nomor laharnya ya oke temen-temen seperti itu cara bukanya setelah kita ganti kita mau pasang pasang lagi ya kita pasang lagi ya kita masukkan duluan laharnya seperti ini oke kita masukkan ya untuk temen-temen kalau cara gantinya seperti ini jadi kalau untuk masukkan ya seperti ini temen-temen ambil dulu baut ya sini biar nggak rusak oke untuk temen-temen cara masukkannya seperti ini ya kita taruh laharnya seperti ini di bawah untuk nokoknya kita taruh dulu baut ini ya biar nggak rusak karena ada lubang tempat tempat baut kita martir seperti ini jadi tujuannya biar ini nggak lecet ya karena disini ada bearing kalau ini lecet nggak apa-apa ya kalau yang ini lecet kita lihat nanti nanti disini bearingnya payah masuk ada bearing lagi satu lagi di dalamnya lahar untuk tempat sklepnya oke laharnya udah masuk sudah tinggal lepaskan disini ya ini dia kita paskan topnya yang kita tandai tadi ini dia ya ini dia yang kita tandai tadi jadi tinggal kita paskan oke kira-kira udah pas seperti ini kita toko aja temen-temen kita paskan dulu oke lalu kita martir lagi oke udah masuk ya temen-temen oke udah lurus ya seperti itu ya temen-temen untuk buka sklepnya jadi ini versi saya ya kalau temen-temen punya versi lain yang lebih bagus silahkan kita saling berbagi mungkin sekian dulu cara ganti bearingnya semoga bermanfaat dan bisa membantu mempermudah pergerjaan teman-temannya oke sekian dulu selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh